Intro Kalau saya bisa bicara secara jujur pada saat titik terendah adalah pada saat saya meninggalkan keluarga Saya harus meninggalkan keluarga untuk tujuan hidup saya yang lebih panjang lagi Saya berpikir kalau saya tidak keluar dari hal ini, spirit saya akan hilang dan saya akan Bisa jadi saya mati ide, bisa saya jadi mati secara sebenarnya Dan disitulah sebetulnya bahwa pada saat itu saya berpikir bahwa Karena saya masih punya tanggung jawab terhadap anak saya dan juga untuk umum, masyarakat umum Saya meninggalkan itu Saya berpikir langsung kepada rakyat Our Constitution, the Pancasila Baik Bukan sakit B Ya sempat sakit, ya mungkin gak tau ya sudah Sudah cukup lama saya rasakan sebetulnya dari tahun 2017 itu saya sakit apa Di usus saya ada masalah Cuma kadang-kadang kan saya males takut sama dokter gitu loh Males lah ke dokter gitu loh Jadi saya tahan-tahan di pas 2000, ya tahun 2019 itu mulai lebih parah Akhirnya tahun 2020 tuh Bulan tepatnya bulan Oktober kalau gak salah ya Operasi usus, kanker usus ya Jadi setelah itu ya dikemo Dan dia sekarang udah clear sih, udah bersih Ya mungkin karena Selama puluhan tahun kan makan gak tertip apa, segala macem saya juga gak tau Tapi Ya itulah yang saya rasakan, udah Ya sekarang sih udah Ini lagi, udah baik lagi Kadang-kadang jalan hidup tuh kita gak pernah tau Walaupun jalan hidup tuh pilihan kita Pada saat saya sudah Apa Karena Saya dua kali sekolah ya Di curug satu Kemudian Di Jakarta ya Nah masuk dalam apa Flying school di Jakarta Dan saya sudah Ambil lesson ya Saya bekerja Tapi saya rasakan Ada sesuatu Mungkin Bukan hanya saya Mungkin orang tua ya Terutama ibu saya Ibu saya mungkin gak rela saya jadi pilot gitu Mungkin ya pengaruh Nanti aksiden atau apa seperti itulah Ya Akhirnya saya tidak mulus juga menjalankan itu Dan pada saat saya ngalamin situasi yang Serba gak nyaman Tiba-tiba Saya putuskan Kayaknya gue berhenti gitu Saya gak tau tuh Pada saat saya memutuskan profesi saya Dari pilot ke fotografi Saya berpikir Bahwa apa tujuan saya gitu Kenapa difotografi gitu Nah rupanya Ada satu hal yang mengarahkan saya Bahwa fotografi ini Punya nilai filosofi tinggi sekali Dan disitu akhirnya saya berjanji Saya akan sampai mati Saya masuk disini Karena Dengan fotografi kita bisa Abdikan Ke masyarakat Tanpa melihat usia kita gitu Dalam bentuk apapun ya Karena buat saya fotografi Bukan hanya sekedar meng-capture saja Tapi banyak sekali kandungan-kandungan Filosofi yang kalau kita jalankan Baik sekali Saya masih ingat ya Dulu Yang pertama Sebetulnya yang Yang apa ya Bukan Seperti Memberitahu ke saya Tapi Dia hanya bilang bahwa Nanti kamu akan Menjadi Seseorang Yang punya profesi Yang dicari orang gitu Itu Mbak Baby Hawaii dulu Tama rumah ya Itu Dulu juga Dia bisa menerawang gitu kan Tapi yang Yang memberikan saya Pekerjaan pertama Dulu untuk Saya masih ingat ya Untuk Hotel Burubudur Sebuah foto untuk Apa Flyer ya Disana Itu Mbak Rima Melati Karena saya dulu Banyak nongkrong disana kan Saya lupa modelnya siapa Tapi ya itulah Masih ingat saya Waktu saya Montel Burubudur Ya Dibayar Rp50.000 Itu senangnya luar biasa Dulu kamera Sebetulnya pertama Saya pinjem Pinjem sama kawan saya Karena Saya juga belum punya kamera Jadi kamera Ayahnya Di Diambil aja kayaknya Dari lemarinya Yang jarang dipakai Terus Saya coba pinjem Saya mau tarit-mota Taritin model Tapi kenapa Jadinya peyang semua Mukanya Kan saya gak tau Itu pertama kali Itu saya nyoba Saya bilang Saya bilang Waduh ini kamera Lu rusak Saya baru tahu Bawa papanya Itu kan yang saya tuh berbagai ragam disitu gitu loh, jadi hal-hal yang sebetulnya saya jalankan adanya saya tahu gitu loh seperti itu, belajar fotografi itu harus ada tiga fondasi, spirit, motivasi, dan mentality, dari ketiga itulah kalau saya gabungkan itu menjadi suatu hal yang betul-betul memenuhi syarat, nah dari ketiga hal itulah akhirnya saya mulai menelah bahwa pada akhirnya belajar fotografi itu kan jelas dengan mata melihat ya dengan mata tapi sebetulnya mata itu juga bisa kita rasakan kan ada istilah melihat dengan rasa, contohnya kita ngeliat orang yang lagi menderita, kita lihat loh kita bisa merasakan kan kesedihan orang itu kan, tapi kalau kita nggak belajar rasa ya kayak ngeliat orang itu aja gitu dan itulah sebetulnya ilmu-ilmu non-teknik di dalam fotografi yang begitu kaya menurut saya dan saya pelajari secara simultan ya sampai akhirnya buat saya wah ini fotografi ini buat saya luar biasa bukan hanya spirit motivasi dan mentality saja tapi disitu menjadi jalan hidup yang harus saya jalankan jadi begitu saya bicara soal fotografi saya mengerjakan fotografi semangat saya luar biasa seperti kita jalan ini itu harus punya semangat dulu waktu saya belajar fotografi saya mengkhususkan memang orang saya pengen motret orang secara benar aja jadi hal-hal yang kayak tanya dengan non-teknik saya pelajarin juga tapi saya sebutkan lagi ah gue pengen motret perempuan aja sampai saya belajar mengenai wanita itu seperti apa bangsa buku-buku Soekarno dulu Sarina terus bahkan kayak Kamal Sutra saya baca juga pokoknya ada buku mengenai wanita saya baca aja saya cuma pengen tahu memotret perempuan itu kita harus paham bukan hanya mengerti aja paham itu dalam arti apa kita harus paham juga apa yang dirasakan walaupun gak tepat ya kita nebak aja nebak biasanya ada 50-60% bener lah syukur-syukur lebih tinggi gitu dan disitulah kita belajar sebetulnya bahwa perempuan itu seperti apa sih supaya waktu di-capture dia itu betul-betul bisa kelihatan cantik karena kan menurut saya Tuhan menciptakan manusia terutama perempuan itu kan pasti orientasinya pasti indah kan kalau gak indah laki juga gak suka kan karena lawan jenisnya kan jadi itu yang coba saya pelajarin angle-nya gerakannya karena tidak ada perempuan yang tidak cantik semuanya pasti cantik cuma mencari kecantikannya itulah kita perlu ketelitian dan ketelitian itu harus kita pelajarin Pak Jokowi dengan Pak Kiai eh 2019 saya diminta Bapak untuk motor ya itu buat saya seperti kayak saya diberikan hadiah ya sama Tuhan jelasnya karena keinginan saya dan pada saat itu pun saya coba walaupun waktunya gak begitu banyak motor beliau kan waktunya hanya 20 menit setengah jam paling lama gak sampai sejam lah karena juga kesibukan dan disitulah saya coba secara total saya meng-capture dan disitulah sebetulnya yang saya mau tangkep bahwa ada sesuatu energi yang luar biasa dari dia yang saya coba mengeluarkan dan ternyata dari beberapa foto saya merasakan itu gitu dan yang paling penting juga Bapak senang happy ya saya ya saya bersyukur juga dan yang sebetulnya yang paling yang paling saya rasakan adalah Bapak itu yang sangat kooperatif dia tidak memposisikan dia seperti dia memposisikan seperti orang biasa itu yang akhirnya buat saya komunikasinya enak sekali dia tidak biasanya kan kalau kita sudah ngonci saya posisinya begini jadi jadi gap kan ya saya ratusan ribuan orang saya foto kan dan saya rasakan beliau padahal orang nomor satu kan itu sama sekali enggak saya rasakan sebetulnya kalau saya boleh dikatakan jujur saya belum keinginan ini motet siapapun karena pada saat berapa tahun yang lalu saya berpikir saya pengen motet Pak Jokowi ini jadi saya belum pernah kepikiran untuk motet tapi sebetulnya kalau diberikan saya murah panjang yang saya mau capture adalah profil-profil di daerah negara-negara di negara kita di pelosok-pelosok itu banyak sekali wajah-wajah yang menarik cuman ya kesempatan itu belum pernah baru-baru saya ini sih apa saya dapatkan ya selalu ada ada kegiatan jadi memang waktu itulah yang pada akhirnya mengakibatkan saya nggak bisa melakukan itu gitu tapi intinya itu bahwa yang saya inginkan sebetulnya hal yang sangat mudah dilakukan cuman kesempatan yang nggak ada ya dengan wajah-wajah sebetulnya ada beberapa pengalaman saya justru kalau saya motret di pasar-pasar di Irian dulu ya jadi saya sebut motret dulu di Irian gitu ada apa waktu itu lagi ada kelaparan ya di Wamena jadi saya motret-motret gitu terus saya ada yang ada orang penduduk sana Suku Dhani ya saya foto-foto terus kita ngerokok bareng gitu begitu saya maksudnya dia kan jokok nah mungkin jokok kotekannya lepas dia malu lari gitu pada ya udah terbiasa mati ya gitu tapi dia malu lari betulin dulu baru dia datang itu yang menarik dan sebetulnya pada akhirnya buat ya kebetulan saya ngerokok ya jadi dengan kita bareng bisa ngerokok itu kayak kita sudah ketemu lama udah kayak saudara jadinya itu yang menarik disana dan kalau buat saya motret disana itu semua objek jadi fotogenik ya bagus ya cuman kesananya jauh sekali mantap lahir 76 atau umur wah awet nomin wah ampuh ampuh tenang itu sebetulnya buat saya filosofi fotografi itu lebih ke hidup ya saya lebih ibaratkan tadinya bahwa fotografi itu harusnya seperti air yang harus kita jalanin jadi ya biarkan mengalir ya mengalir kan air itu mengalirnya ke bawah jadi secara secara apa logika secara prinsip saya harus juga menjalankan bahwa fotografi itu saya harus alirkan ke bawah jadi semacam ya kayak transfer knowledge itu kan filosofi air ya seperti itu karena kalau saya coba ngebendung air itu juga efeknya nggak bagus air di benung aja harus diarahkan supaya terjadi efek yang berguna ya seperti itu kalau saya boleh ngomong jujur buat saya saya belum meraih sukses karena apa karena saya masih banyak melakukan hal yang sebetulnya belum bisa saya bilang secara menyeluruh contohnya ilmu fotografi buat saya penting karena sekarang ini kan fotografi udah menjadi bagian dari hidup kita udah jadi lifestyle kan setiap orang perlu fotografi jadi yang saya selalu inginkan adalah bagaimana saya ini bisa memberikan segala sesuatu yang ilmu saya dapat secara utudidak ini karena kan begini selama saya mempelajarin ilmu fotografi sebetulnya banyak yang salah menurut saya karena esensinya nggak 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 secara tepat dilakukan bahwa fotografi itu cahaya-cah dari matahari matahari adalah satu tapi orang selalu lupa kesana gitu loh apalagi sekarang orang motet udah nggak mikir lighting mikirnya diedit kan jadi udah esensi itu berubah udah mesin yang bergerak semua sedangkan kalau mesin pada akhirnya kita akan ngalami kebosanan karena nggak ada nggak ada energinya di situ mesin bukan manusia nah itu yang coba saya saya coba akan lakukan dan ini memang memerlukan satu satu energi yang cukup besar tapi saya sangat yakin pada saatnya nanti mudah-mudahan semua bisa terrealisasi gitu seperti itu sebetulnya pada saat seseorang ya mau masuk ke fotografi katakanlah dia mau jadi fotografer sebetulnya dia harus punya sebuah landasan sebuah fondasi apa itu fondasi untuk supaya kita melakukan itu betul-betul dengan stabil gitu loh jadi spirit itu penting motivasi dan mentality kenapa spirit spirit itu sebetulnya harus dipunyai agar pada saat kita ngalami fluktuasi yang kebawah kita bisa tetap ini lagi naik lagi ya dengan spirit itu yang kedua adalah motivasi kenapa motivasi karena kalau kita nggak punya motivasi dari tahun ke tahun gitu-gitu aja tidak termotivasi kenapa perlunya mentality satu contohnya dalam situasi pandemi ini kalau kita nggak punya mental yang ini kita akan klub tapi dengan mental yang kuat ya kita sebetulnya tinggal lihat situasi kalau ataupun semuanya ngalamin begini ya kita ikutin saja dengan kekuatan mental jangan down jangan apa biasanya orang lagi pas jatuh biasanya akan down ya buat saya misalnya dalam proses perjalanan saya ini kan banyak sekali hal yang menggirukan misalnya politikus segala macam itu saya tolak udah apapun lah yang punya nilai value materi tinggi atau apa ya orang hidup kan biasanya ngarahnya ke sana tapi saya lihat wah ini buat saya udah luar biasa katakanlah suatu saat suatu saat saya meninggal disuruh hidup misalnya hidup lagi lah kita bicara ininya ya joke-nya reinkarnasi saya ditanya ya siapa saya akan memilih fotografi karena buat saya fotografi tidak akan pernah selesai selesainya ya kalau memang kita sudah memang harus sudah berhenti di dalam kehidupan ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih